Mahkamah Konstitusi menolak permohonan perkara syarat batas usia minimal calon kepala daerah yang diatur dalam pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang Pilkada. MK bahkan menegaskan syarat umur batas usia harus dipenuhi sebelum dilakukan penetapan calon kepala daerah oleh KPU. MK berdali jika permohonan pemohon dikabulkan, maka MK memberikan pemaknaan baru yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. MK menegaskan jika KPU tidak mengikuti pertimbangan dalam putusan mahkamah, maka calon kepala daerah yang dimaksud berpotensi dinyatakan tidak sah oleh mahkamah jika nantinya digugat. Bahwa pengaturan mengenai persyaratan batas usia minimum calon kepala daerah tidak mengalami perubahan mulai dari berlakunya Undang-Undang 22-2014 sampai dengan Undang-Undang 10-2016, yaitu berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. Terkait dengan syarat usia dimaksud, selama tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai pembatasan usia dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, hal demikian berarti konstitusi atau hukum dasar menyerahkan penentuan batas usia tersebut kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, batasan persyaratan usia minimum dianggap sebagai bahagian dari kebijakan pembentuk Undang-Undang. Persyaratan minimum tersebut harus dipenuhi ketika seseorang ditetapkan sebagai calon. Tidak hanya usia minimum, semua persyaratan dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang 10 2016 harus dipenuhi pada tahap pencalonan. Dalam hal ini, sebagaimana permohonan aku, ketentuan Pasal 7 Ayat 2 Uruf E Undang-Undang 10 2016 mengenai syarat minimum usia calon kepala daerah harus dipenuhi apabila seseorang mendatar untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon kepala daerah.